Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar Pasar Tani pada tahun ini. Ratusan masyarakat antusias menyerbu ragam belanjaan kebutuhan pokok di Pasar Tani pertama tahun ini yang digelar di lokasi Expo Bar Aceh pada Rabu 10 Januari 2023. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi mengatakan Pasar Tani tersebut kembali digelar pada pekan pertama Januari. Sebab tingginya permintaan masyarakat. Ia mengatakan baik petani dan pelaku MKM yang berjualan maupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dari pasar tersebut. Mawardi mengatakan Pasar Tani merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Jud Huzaimah mengatakan Pasar Tani tidak hanya digelar di Banda Aceh. Pihaknya juga menggelar pasar tersebut di sejumlah kabupaten kota. Jud berharap, para petani maupun pelaku MKM yang mendapat kerjasama dengan Dinas Pertanian dapat terus meningkatkan produksinya untuk dijual di Pasar Tani. Jud juga mengatakan, selain menjual ragam komoditas pangan, Pasar Tani juga menyediakan LPG 3 kg dengan harga Rp18.000 dan pupuk NPK dengan harga lebih murah. Pada tahun ini kita bekerjasama dengan PT Pupuk Iskandar Muda, sehingga di Pasar Tani juga sudah tersedia pupuk NPK dengan harga yang lebih murah, kata Jud. Sebutkan Pak, Tomat, Cabai, sama Ubi. Belum tempat Pak. Tidak, ibu. Tidak, ibu.